Pemerintah Kota Jaipura menerima bantuan alat pelindung diri, inisiasi salah satu komunitas kaum muda di tanah Papua. Wali kota didampingi wakil wali kota Jaipura bersama sekretaris daerah, menerima secara langsung bantuan alat pelindung diri tersebut bertempat di halaman parkiran utama gedung pemerintahan daerah Kota Jaipura. Alat pelindung diri atau APD ini langsung disalurkan ke seluruh pusat kesehatan masyarakat di Kota Jaipura, yang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan bersama tiga perwakilan puskesmas dalam wilayah kerja Pemkot Jaipura. Pemkot Jaipura menerima bantuan APD jenis masker non-medis, sebanyak 2.000 lembar, dan kurang lebih 199 helai pakaian coverall. Penyaluran APD lebih diprioritaskan kepada daerah yang sangat terdampak COVID-19, seperti Kota Jaipura, Kabupaten Mimika, Nabire, Biak, Merauke, Manokwari, dan Sorong. Sementara pada kesempatan tersebut, Wali Kota Jaipura, Ben Hur Tomimano, menyarankan agar komunitas kaum muda di tanah Papua dapat menyalurkan bantuan kepada tiap Kepala Puskesmas, dokter, dan perawat yang berperan sebagai pilar kesehatan dalam memerangi virus corona. Dari Kota Jaipura, Papua, Ardila Syumte, JTV, mengabarkan.